Oke guys kita bahas tentang dia namanya anatominya anatominya jadi dia tentang mana banyak struktur ya struktur tubuh Hai ini nanti ada yang mikro dan makro kita belajar dari yang kecil dulu mikro-mikro ini lebih ke sel dan jaringan Nah kalau sel itu kaitannya aratnya nanti ilmu biomolekuler Hai itu baju dari yang paling kecil biomolekuler ini harus tahu nantinya yang namanya struktur kimia ya struktur kimia nya struktur kimia yang akan mengalami metabolisme ya yang dominan menyokong tubuh kita itu tadi ada karbohidrat atau zat asam arang lalu protein sebagai zat pembangun dan juga lemak ya dan juga nanti ada beberapa asam nukleat untuk pewarisan sifat lalu akan ada vitamin vitamin yang merupakan zat pengatur vitamin dan juga ada mineral jadi kalau untuk metabolisme bagaimana masing-masing senyawa ini bisa nantinya bereaksi ya bereaksinya itu ada dua secara umum bisa dipecah atau katabolisme bisa juga dibentuk dengan ana-anabolisme itulah fenomena yang terjadi pada sel kalau histologi ini fenomena di level jaringan ya di level jaringan itu nanti ada yang jaringan dasar ada jaringan per sistem nah jaringan dasar ini nanti ada jaringan embryonal atau seperti meristem yang terus membelah sejak lahir ya kemudian ada jaringan penutup yaitu epitel lalu ada jaringan jaringan ikat dan juga ada nanti jaringan tulang jaringan otot nah ini saling bekerja sama untuk membentuk yang namanya organ nah beberapa organ nanti membentuk yang namanya sistem organ nah itulah yang nantinya akan mirip klasifikasinya dengan makroanatomi di cadaver mortis vivus dosen nah cadaver ini nanti kita bagi per bisa juga struktur tubuh per sistem atau per regio nih kalau lo belajar nih komor orang ya secara kalau lo dari kecil belajar ini kepala ya kepala ini regio regio itu wilayah ya regio kepala ya bahasa awamnya itu tapi kalau di anatomi ini makro anatomi kita lebih banyak bahasa latin nah jadi per regio wilayah badannya ini head and neck regio bahasa inggrisnya kepala dan lehernya wilayahnya regio lehernya itu kuli kemudian ada juga regio ini regio ekstremitas ya anggota geraknya ekstremitas itu anggota geraknya lalu ada dada ini ada yang namanya thorax dada ya ini nanti ada sekat sekat diafragma ini membedakannya dengan abdomen abdomen itu perut ya nah nanti di bawah perut anggota gerak bawah ekstremitas inferior ada kaki jadi kurang lebih dengan adanya pembagian regio ini nanti bisa kita klasifikasikan kasus ya di depan di meja tamu nah ya thorax abdomen ya ini ekstremitas ya ekstremitas ekstremitas anggota gerak itu bisa yang tangan atas itu superior kalau bawah itu inferior kaki ya ini ini regio 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 pubis ya untuk genital ya nah kepala dan leher jadi regio ini lah ya nantinya akan ada pembagian pembagian head and neck THT kepala dan leher ini untuk stase THT mata ya kemudian untuk torak ini jantung dan paru abdomen ini lebih ke penyakit dalam ya kemudian regio untuk pubis ini ialah bagian objen ya kemudian ekstremitas lebih ke ortopedi dan bedah ya dan kulit kalau kulit itu semua regio ya ya kemudian 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 di 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 di